Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 7 skin baru yang akan hadir di Mobile Legends Siapa-siapa saja mendapat skin baru tersebut, mari kita saksikan bersama-sama Yang pertama, disini ada Hard Ray, Venom Octopus Ini merupakan skin Venom ketiga yang sudah akan hadir di Mobile Legends ya Dan dipegang ordernya Hard Ray, dan kita lihat disini efeknya keren parah ya Hard Ray ternyata berubah jadi Squidward disini ya Disini keren parah sih, bisa kalian lihat disini ada Octopus ya kan Dan juga di atas kepalanya ada kayak mata Cyclops gitu ya Tongkat yang dipegangnya juga ya, bersinar-sinar, ada mata gitu Oke, kita akan coba lihat skill efeknya di dalam game ya Dari desainnya sih udah keren nih, skillnya kita lihat nih Dari skill satunya, nah lumayan ya Skill satunya juga lumayan keren, dapet juga skillnya Efek skillnya gitu loh ya Dan ini merupakan ya skin ketiga ya Tadi ya sudah saya bilang skin ketiga Mungkin dua skin lagi itu akan dipegang oleh seorang Marksman dan seorang Assassin mungkin ya Kira-kira siapa yang udah tau bocoran Squad Venom Silahkan kalian berikan komentar kalian di bawah ya Oke, kita lanjut lagi dari skillnya nih Dari basic attacknya, juga lumayan keren banget kalau kita lihat disini ya Kita akan melihat ultinya deh Uh, gila si ultinya juga keren banget ya desainnya Di skill 2-nya juga sangat keren waktu dia nge-blink gitu ada efek-efek gimana Efek-efek racun gitu ya, yang logo-logo racun itu ya Kita lihat tuh kan Mantap jiwa sih namanya Squad Venom ya kan Harus keren efeknya ya Baru mantep bisa ngalahin efek-efek dari skill epicnya Saber ini mungkin ya Saber Squad ya, Saber Squad aja efeknya gak sekeren nih mungkin ya Lebih kerenan yang Venom Squad ini menurut saya ya Bagaimana menurut teman-teman dengan efek skill dari Harley Octopus ini Apakah sudah dapat, sudah sesuai dengan serela kalian atau belum Kira-kira apakah kalian ingin membeli skin ini apa enggak nih Ayo, kalau VGaming mah autoboy ya Kerennya kece parah juga ya Sebagai koreksi juga ya Oke, selanjutnya kita akan membahas skin berikutnya yang gak kalah keren juga ya Oke, berikutnya disini ada skin haircut Ya, skin special, evil predator Wih, gila kalian lihat Uh, haircutnya jorok ini, sempur-sempur air ya Warna kuning-kuning lagi airnya Disini haircut jadi Scorpio ya Jadi kalah jengking ya Wih, cocok banget sih kalau dia jadi karah jengking ya Gak jadi kadal lagi gitu ya Gak jadi ini apa ya Gak jadi toke gitu ya Oke, kita akan melihat efek di dalam game-nya seperti apa Dari jalannya sih udah keren nih Dari model animasinya udah keren nih ya Nah, ini skill 1-nya lumayan sih Basic attack-nya itu warna kuning ternyata ya Warna kuning sesuai dengan warna Di ujung ekornya itu ya Waktu dia ngedust juga ada Keluar aura-aura atau efek-efek kuning juga Kita akan melihat skill 2-nya nih Skill 2-nya seperti apa kira-kira Uh, ternyata skill 2-nya juga Dengan efek warna kuning gitu ya Sebenernya tidak ada efek yang terlalu Wah gitu ya di skin spesialnya nih Serosnya skin spesial itu mempunyai efek yang lebih wow gitu ya Tapi kalau saya lihat disini Hampir sama dengan skin elite-nya Malahan ya, efek-efeknya seperti kayak gitu Malahan lebih keren Skin yang Ber-TPS Yang apa sih namanya yang ber-TPS itu lah Itu lebih dapet ya efeknya ketika dia ulti Lebih dapet gitu loh Kalau yang ini ultinya cuman Ada kayak aura-aura merah doang Di belakangnya gitu ya Dan itu juga gak terlalu nampak bener ya Ada aura-aura merah dan itu juga gak terlalu nampak banget Masih bagusan skin yang sebelumnya Malahan ya Wah, muntun Kenapa kamu membuat efek skill yang biasa-biasa saja Di skin spesial ini ya Waduh, gimana nih ya kan Oke, dan ini skin berikutnya Ada Johnson Skin epic Wow Wreck-Bing Johnson-nya berubah jadi kayak bumblebee gitu ya Warna kuning Gila, keren banget sih animasinya Dan tongkat palu pentungan yang di bawah Itu berubah jadi alat drill ya Untuk menggali tanah ya kan Keren banget ya Kita lihat dari modelnya ya kan Warna kuning gitu loh Dan juga kepalanya jadi beda banget ya Wih, namanya skin epic Oke, kita akan melihat efek di dalam gamenya Seperti apa Dari tampilannya sih udah keren banget nih Jangan sampai efeknya gak keren ya Tuh, basic attack-nya kayak apa ini Warna-warna kuning gitu ya Wuh, waktu dia lempar skill 1 juga keren banget ternyata Ini dapet lah efeknya menurut saya nih Oke, kita lihat dari basic attack sih udah dapet nih efeknya Dari skill 1 juga udah dapet nih Efeknya keren banget lah Warna emas gitu ya Wuh, pasifnya kita lihat Gila sih warna biru gitu ya Gila, pasifnya keren banget loh Mantul banget ternyata ya Ya, namanya juga skin epic Kalau gak mantap ya siapa yang mau beli gitu ya kan Oke, kita akan melihat ini Ultimatenya dulu disini ya Ketika dia menjadi sebuah mobil Seperti apa kan Wow, keren Wow, mobilnya jadi mobil drill ya Mobil penggali tanah Penggali lubang gitu ya kan Wih, ketika dia nabrak juga Efeknya bener-bener Wow banget gitu loh Waktu dia ulti Ketabrak musuh Efeknya itu bener-bener keren kan Ketika dia berubah jadi mobil Itu ada kayak listrik-listriknya Di depan gitu ya Tuh, lihat Gila siwa gelasnya Wajib banget Buat kalian beli Buat kalian yang sultan-sultan Tentunya ya kan Yang rakyat-rakyat Biasa seperti VE Gaming Kita hanya bisa menyaksikan doang Disini kan Tapi kalau kita lihat sih Memang bener-bener Matap siwa sih Buat kalian yang Johnson user Ya Memang harus dikumpulin dulu Uangnya mulai dari sekarang gitu Untuk mendapatkan satu skin ini aja Sudah butuh berapa juta gitu loh Ya kan Tapi gak nyesel banget sih Kalau kita lihat dari sini Efeknya memang dapet banget lah Kalau Diperhatikan dengan bener-bener Di sini Efeknya memang bener-bener Wow banget ya Mantap banget GG Weberat banget Terutama di pasifnya juga Gak seperti biasa gitu loh Pasifnya dibikin lebih Wow gitu loh ya kan Tuh, lihat model pasifnya aja Udah berbeda sekali Mantap siwa pokoknya Mantul banget Dan skin Zodiac berikutnya Dipegang oleh Zax ya Cancer Zax-nya berubah jadi kepiting Di sini Gila sih Sebenernya gak cocok sih ya Zax kok bisa berubah jadi kepiting Gitu loh Kita lihat dari Modelnya itu ada capitnya ya Di bahunya ya Di atas bahunya ada capit kepiting Enak itu kalau direbus ya Oke kita akan melihat Efek di dalam battle-nya Seperti apa Kalau efek Zodiac sih Udah bisa ditebak lah ya Seperti itu-itu aja lah ya kan Tuh kan Cuman di bawah Johnny-nya itu Keren banget ya Bisa kalian lihat Kayak ada galaksi-galaksinya gitu ya Efek-efek galaksinya gitu ya Tembakannya juga keren sih Tembakan Johnny-nya Keren banget Mantap siwa sih Buat kalian yang sebagai collector Ya memang wajib beli lah ya Kita lihat ultinya Wuuu Ultinya juga keren Parah Johnny-nya Sudah bulan besar Dan wow Ini direwoke lagi kah Si Zax Ternyata si Zax direwoke lagi Guys Ketika dia ulti Ya udah langsung Automatis Masuk ke tubuhnya Si Johnny Ternyata ya Kita lihat tuh kan Langsung automatis Masuk ke tubuh Johnny Mungkin ini akan saya bahas Di patch shot Besok ya Hari ini maksudnya Patch shotnya akan saya Upload hari ini Kita akan bahas lagi Zax yang direwoke lagi Ternyata Apakah masih makin Ope apa enggak Kalau kita lihat Dari skillnya sih Makin Ope sih ya Oke kita Lupakan dulu Untuk yang rework-rework Kita akan melihat Efek skillnya ada di sini ya kan Melenceng kita dari Pembahasan ya kan Tuh Lihat dari efek skillnya Memang keren banget Ketika dia ulti Memang dapat banget Dan Johnny-nya ketika Besar itu ada Kayak Rasi-rasi bintangnya Bersinar-sinar Beraura-aura Warna biru Dan dari basic attacknya Seperti basic attack Skin zodiac Yang lainnya Basic attacknya Memang seperti itulah Efeknya Tapi ketika dia Mengeluarkan Johnny Di bawah Johnny-nya Itu ada kayak Galaksi-galaksi Ada efek galaksinya Itu keren banget Memang wajib banget Juga buat kita Berhubung Zack Sudah di rework Tentunya ya Keren banget Mantul dah pokoknya Berikutnya disini Ada skin Starlight Bulan depan ya Ini merupakan Starlight Bulan Juni ya Ada Kaja Kamneri Woh Gila sih Kita lihat dari Sayapnya Keren banget Ya kan Mantap Gila sih GGW Berat banget lah ya Sayapnya keren Asli ya Besar banget sekarang Sayapnya Dan juga Dari efek-efek Lestrik-lestriknya Itu Gila sih Mantul banget Kita lihat dulu deh Efek di dalam gamenya Seperti apa ya Kalau kita lihat dari Animasinya Udah keren nih Tuh lihat Dia pegang campuknya Udah bersinar-sinar gitu Listrik-listrik gitu Tuh lihat Pasifnya juga ya kan Keren banget Warna hijau ya Dari skill 2 nya Juga warna hijau Bulatan-bulatan listriknya Bulatan bombnya itu Warna hijau Basic attacknya juga Warna hijau Ternyata ya Sesuai dengan Warna di sayapnya itu Kita lihat ultinya Wih gila Silvinya juga keren ya Nampak banget warnanya Warna hijau Memang disini Dari skill 1 nya Juga itu Warna hijau Sebagai skin Starwack Disini memang Worth it banget Sebuah kita beli juga ya Karena Starwack juga Sekarang Banyak fitur-fitur baru Yang menguntungkan sekali Untuk kita loh Jadi kita bisa mendapatkan Banyak hadiah Di Starwack member Lagian disini Kajah juga masih Meta sekali sih ya Buat kalian yang Kajah user Boleh lah Dibeli nih Skin ketiga ya Kajah ya Kajah kan udah lama Nggak punya skin baru ya Baru kali ini Dikasih skin baru Tapi di Starwack Dulu Kasian banget sih Kajah ya Udah keluar lama Tapi skinnya baru 3 ya Dan memang Harus dibeli sih Karena berbeda banget Skill Efek skillnya Dari skill normalnya Ini dapet banget lah Efek skillnya Kira-kira siapa nih Disini yang user Kajah Ayo silahkan Berikan komentar kalian Dibawah Beli apa enggak nih Kalau menurut VGaming Beli dong Ya kan Keren banget Oke dan selanjutnya Disini ada Skin spesialnya Leomoth Ya ini skin Triumph Eagle Wow Tipe Tema-temanya Itu warna Putih merah gitu Keren banget Dan Leomoth itu Udah jadi makin Tanfan Dan gagah berani Ya kita lihat disini Mukanya hampir Mirip dengan muka Skin yang Zilong Yang apa itu Pokoknya ada Mukanya hampir mirip Dengan skinnya Yang Zilong Yang apa sih Namanya disini Dan dibawah Di belakang jubahnya Ada tulisan MSC juga Wah ini Sepertinya Skin Skin spesial Spesial MSC Season 3 Kalau gak salah Berarti skin ini Tidak dapat Dibeli melalui Shop dong ya Wow Tapi kalau kita lihat Efeknya memang Keren banget Warna kuning lagi ya Udah beberapa Skin yang sudah kita bahas Sebelumnya warna kuning Dan ini warna kuning emas lagi Dari pedangnya juga Warna kuning emas gitu Keren banget ya Dari basic attack Dari skill 1 Skill 2 Ketika naik kuda Dan ketika Dia ini apa Ulti ya kan Semuanya warna emas Memang keren banget sih Tampilan dan modelnya Udah keren banget ya Dari warnanya Udah aserasi banget Warna merah dan putih gitu Mencerminkan Warna bendera Merah putih Keren banget sih ini Tapi kalau misalnya Gak bisa dibeli shop Berarti kalian harus Nukerin pake Token MSC ya Yang pake Pasang-pasang itu loh Pasang-pasang Siapa yang menang Baru kita bisa dapet token Dan itu mungkin Butuh berapa ribu Seperti Skin Zowhead Yang sebelumnya Yang spesial MSC Cara mendapatkannya Caranya Pake tukar token Mungkin yang ini juga Sama lah Jadi buat kalian yang ingin Mendapatkannya Bisa spam beli Token Sekali beli Dapat Berapa ratus Seratus token Berapa 10 ribu Pokoknya itu Memang cukup mahal Juga sih Kalau kalian Spam beli token Kayak gitu ya Namun Lebih baiknya Kita pake Ala-ala taruhan Gitu loh Kalau menang taruhan Dapat banyak Gitu ya Oke berikutnya Disini skin terakhir Ada Terizla Abyss Ward Ini bukan skin Normal sih Tidak ada efek Apapun ya Tapi kalau kita Lihat dari Modelnya Itu Animasinya juga Keren banget Sekarang Dirubah jadi Warna kayak Mas-mas gitu ya Dan juga dari Palu yang dibawanya Juga keren Ada aura Warna hija Dan ini merupakan Hero baru Yang akan Segera hadir Juga Kita lihat dulu Efek metalnya Di dalam game Seperti biasa Warna hija Tapi sesuai dengan Skin defaultnya Disini ya Dan ini merupakan Hero fighter Berikutnya Yang akan Hadir setelah Faramis Faramis Jadi Ditungguin aja Hero ini akan Hadir pada Awal bulan Juni Buat kalian yang Udah mau beli Silahkan kumpulin BP sebanyak mungkin Karena harganya 32 ribu Jadi kalau kita Lihat disini Memang hero ini Cukup overpower Menurut saya Setelah beberapa kali Sudah di nerf Mungkin tidak akan Di nerf lagi Untuk hero ini Nanti udah Saya bakalan Bikin tutorial Untuk Gameplaynya Kita akan Memberikan sedikit Tips dan trik Bermain terizla Setelah hero ini Akan hadir Di original server Oke Mungkin sekian saja Video dari saya Dan itu dia 7 skin baru Yang akan segera Hadir di mobile legends Buat kalian Kira-kira Skin mana Yang sudah kalian Tunggu-tunggu Silahkan kalian Berikan komentar Di bawah Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye